Dulu Bung Karno menyatakan ini, demografi dan geografi yang begitu luar biasa ini harus dibuatkan jembatan emas agar bisa menuju Indonesia emas. Jembatan emasnya itu apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan sudah dibuat jembatannya. Masa mau kita telantarkan tidak menyeberangi jembatan itu? Dan cara menyebarangi jembatan itu kan penegakan hukum. Ya kan? Kita keahlian dan kita sudah punya kebersatuan. Itu saja. Kita bersatu, seperti waktu merdeka dulu, lalu mencetak tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang, lalu kawal dengan penegakan hukum. Selama ini penegakan hukum itu paling lemah. Kalau keahlian saya lihat hebat di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu pintar-pintar. Tapi penegakan hukumnya masih lemah. Sehingga saya pernah katakan begini, persoalan Indonesia itu sangat banyak, tapi 50 persen dari seluruh persoalan itu akan selesai.